Juga yang investor tidak mau membangun, coba sekarang, bayangkan ada yang puluhan tahun di sana, tidak dibangun-bangun. Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat merilis sejumlah investor nakal yang hampir puluhan tahun menguasai lahan, namun tak kunjung membangun, seperti di kawasan Lombok Selatan dan kawasan wisata Senggigi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penalaman Modal BKPM Provinsi NTB lalu Bayu Windia telah melayangkan surat teguran. Menurutnya, penguasa lahan oleh investor yang hampir puluhan tahun tak kunjung membangun ini merupakan warisan orde baru, namun dirinya berjanji akan menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin, dan akan segera mencari formulasi yang tepat bersama pemerintah daerah untuk menangani persoalan ini. Penguasaan tanah itu juga investasi, ada yang penguasaan tanah langsung bangun. Nah, rata-rata yang penguasaan tanah ini juga kan apa yang terjadi 10-20 tahun yang lalu itu masih kita derita, masih kita alami ya, seperti misalnya jaman-jaman investor pada 20 tahun yang lalu. Ini menambahkan penyelesaian investor nakal tersebut juga harus diselesaikan bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dengan menggunakan format B2B pengusaha antar pengusaha Adnan TV9 Mataram.